Intro Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong setuju dengan penggunaan VAR, Video Assistant Referee, pada laga kedua Piala IFF 2020. Hal itu terkait banyak keputusan wasit kontroversi pada dua laga pertama semifinal Piala IFF 2020 yang sudah berjalan termasuk pertandingan Indonesia versus Singapura. Shin Taeyong merasa VAR akan membuat jalannya laga jadi lebih adil. Dia tak meragukan kapasitas wasit yang bertugas, hanya saja wasit dianggap manusia biasa yang juga bisa berbuat kesalahan. Shin Taeyong menyeroti keputusan wasit yang memicu kontroversi seperti pada laga Thailand kontra Vietnam kemarin. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Vietnam layak mendapat penalti saat pemain belakang Thailand menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Alhasil Vietnam kalah 0-2 pada laga itu. Dia juga mengambil contoh saat Ricky Kambuwaya dijatuhkan pemain belakang timnas Singapura, Nazrul Nazairin, pada menit ke-77 laga pertama pada hari Rabu lalu. Timnas Indonesia pun puas dengan alhasil imbang. Satu-satu Shin Taeyong menilai kesalahan wasit dalam membuat keputusan sebagai sesuatu yang wajar, karena mereka juga manusia. Hanya saja dinilai kesalahan itu akan bisa diminimalisir jika VAR diberlakukan. Dia pun menilai kesalahan wasit dalam membuat keputusan bisa juga membuat moral pemain jatuh. Dia pun mengingatkan agar wasit pada laga besok bisa tetap menyunjung sportifitas. Terima kasih telah menonton!